Pemirsa pasca penggenangan bendungan sada warna di Kabupaten Subang pada Kamis lalu membuat akses jalan utama Surian Sumedang menuju Subang dan Indramayu terputus akibat tergenang kondisi diperparah dengan belum bisa digunakannya jalan lingkar sebagai jalan pengganti. Warga tiga desa di Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang harus antre berjam-jam menunggu perahu yang akan membawa mereka ke wilayah Subang dan Indramayu untuk beraktivitas. Kondisi ini mereka alami lantaran akses jalan satu-satunya terendam karena luapan sungai Cipunagara yang menggenangi bendungan sada warna sejak Kamis kemarin. Warga yang hendak beraktivitas ke wilayah Subang maupun Indramayu atau sebaliknya terpaksa diangkut menggunakan perahu karet. Kondisi ini terjadi karena jalan lingkar yang menjadi jalan pengganti akses yang tergenang belum tuntas pembangunannya. Ya sementara kan mobil nggak bisa lewat untuk perekonomian belanja kan sering ke Subang, Karugulis, RDSD kan. Sedangkan kan ke Sumedang juga disananya juga mau putus gitu kan jalan juga gitu. Buat aksesnya gitu. Mohonlah untuk pemerintah diperhatikan untuk daerah bendungan sada warna ini terutama untuk daerah kecamatan Surian. Tiga desa di kecamatan Surian, yakni desa Surian, desa Surya Medal, dan desa Tanjung menjadi wilayah yang paling terdampak adanya bendungan sada warna. Putusnya akses jalan membuat mobilitas warga terganggu karena jalan tersebut merupakan akses terdekat warga untuk pergi berbelanja, bekerja, bersekolah, bahkan ke rumah sakit. Ya pengennya gimana caranya biar, apa sih, hasar anak ini biar baik kembali gitu, bisa terjangkau atau kemana-kemana gitu, biar ya usaha biar lancar kembali, ya sekolah yang kerja sih sama-sama. Warga berharap pemerintah mendorong pihak Satker Bendungan Sada Warna untuk segera merampungkan pembangunan jalan lingkar agar mobilitas warga kembali normal.